Masih bersama kami di Kabar Kepri Pemirsa, Akademi Angkatan Udara atau AAU mengajak pemuda-pemudi di Batam, Kepulauan Riau untuk mendarma baktikan dirinya menjaga kedaulatan udara Indonesia melalui TNI AU. Upaya tersebut diwujudkan dengan kirap drum band Gita Dirgantara oleh ratusan taruna-taruni AAU. Sebanyak 108 taruna-taruni Akademi Angkatan Udara pada kami sore melaksanakan kirap drum band Gita Dirgantara di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kirap ini merupakan bagian dari rangkaian latihan cakra wahana paksa oleh taruna tingkat 4 Akademi Angkatan Udara tahun 2019 tentang latihan navigasi udara dalam negeri. Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara, Marsikal pertama TNI, Paminto mengatakan kegiatan ini merupakan sarana promosi dan motivasi bagi pemuda-pemudi di Kepulauan Riau khususnya Kota Batam untuk dharma baktikan dirinya bagi NKRI melalui TNI Angkatan Udara. Paminto menambahkan dikarenakan sebagian besar ruang udara atau Flight Information Region di Provinsi Kepulauan Riau masih dikuasai oleh Singapura sejak tahun 1946. Oleh sebab itu, para taruna-taruni Akademi Angkatan Udara tersebut diajak untuk lebih mengenal sistem kenafigasian di wilayah perbatasan setempat. Melaksanakan apa namanya sosialisasi perkenalan di daerah-daerah di Nusantara. Kemudian nanti pada akhir bulan ini, lanjut dari pelajaran ini, kita akan melaksanakan muhibah. Untuk saat ini kita akan muhibah ke Jepang nanti pada tanggal akhir bulan ini, selama tanggal 4 hari. Jepang akan melaksanakan sosialisasi sebagian banding dengan Akademi Angkatan Udara yang ada di sana dan juga angkat kapasita tadi sana. Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan. Terima kasih.